Halo pemirsa review buku, kali ini review buku akan mereview buku yang mempunyai sumbangsih menghapuskan penjajahan di muka bumi ini. Buku ini berjudul Max Heveler, ditulis oleh Edward Weissdekker atau yang dikenal dengan nama Pena Multatuli. Multatuli ini menulis Max Heveler setelah selama 18 tahun mengabdi sebagai pegawai pemerintah India Belanda. Multatuli bekerja sebagai asisten lembak, Banten, pada abad ke-19 dan merasa nuraninya terusik melihat penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintah India Belanda. Dengan nama Multatuli yang berarti aku menderita, dia mengisahkan kekejaman sistem tanam paksa yang menyebabkan ribuan pribumi kelaparan, miskin dan menderita. Mereka diperas oleh kolonial Belanda dan pejabat pribumi korup yang sibuk memperkaya diri mereka sendiri. Hasilnya, Belanda kemudian menerapkan politik etis atau politik balas budi terhadap pribumi dengan mendidik kaum pribumi elit sebagai usaha membalas jasa mereka kepada pribumi. Dengan tujuan menciptakan kaum terdidik Indonesia dan juga sebagai taktik untuk menikmati kekayaan alam dari bumi Nusantara ini. Jadi, saat pertama kali diterbitkan Belanda tahun 1860, Max Heveler langsung menggegerkan negeri itu. Karena buku ini mengungkap kebobrokan dan kekejaman kolonial Belanda di Jawa dan memunculkan politik etis sebagai usaha Belanda membayar utang mereka kepada pribumi. Dengan memberikan kesempatan pendidikan kepada para keturunan bangsawan di Jawa dan di Indonesia. Meski pendidikan hanya terbuka bagi kaum elit yang loyal kepada pemerintah Belanda, setidaknya kesempatan itu kemudian membuka mata para priai tentang kondisi dunia. Pramudia Anantatur bahkan berpendapat bahwa reformasi pendidikan kaum elit ini pada akhirnya memunculkan gerakan nasional yang memunculkan negara Indonesia dan mengakhiri kolonialisme Belanda pada tahun 1945 serta memicu gerakan-gerakan anti-kolonialisme di Afrika. Karena itu, Pramudia menyebut Max Heveler sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Jadi begitu ya pemirsa review buku, alasan kenapa buku Max Heveler disebut-sebut sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Untuk selengkapnya, pemirsa review buku bisa langsung membaca bukunya ataupun menonton filmnya tentang Max Heveler ini. Edisi terbaru film ini juga ada yang berjudul Sajida dan Adinda. Wassalamualaikum